Bante, ada yang mau bertanya dari Junjun Kurnia. Bante, apa sih yang dimaksud dengan sunyata, mohon penjelasannya? Terima kasih. Tergantung, kalau bahasa agama Buddha, itu kan bahasa itu melepaskan dari keberkatan, melepaskan dari kebencian, menempatkan di kebodohan. Dan bukan kosong, tetapi menyapakan sebab, sebab tidak ada akibat. Seperti sang Buddha melenyapkan sebab emosi. Jadi tidak ada kesentuhan, bikin sang Buddha marah lagi, cabut akar kebencian. Maka emosi tidak ada lagi untuk ke semua hidup. Sampai semua hidup tidak ada emosi. Berarti bahasa agama namanya nibbana. Nibbana melepas dengan lahir, melepas dengan usia, tua, sakit, dan kematian. Tidak ada lagi. Sunyata mulit. Jalan dulu menyapkan menderita. Berarti tidak lahir, kembali lagi. Itu namanya kosong alam. Melahirkan, tidak ada lagi. Kalau bahasa mungkin, Adi yang Tuhan menjadi anak-anak. Bukan aku, bukan milikku, jadinya. Melepaskan dari kemakatan. Jadi sunyata. Melenyap kegilesan. Melenyap kebodohan. Jadi gilesan tidak ada, karma juga tidak ada. Akibat karma juga tidak ada. Intinya menyatakan menderita semua itu seperti kosong. Ketidak lahir, kembali lagi. Niat melatihkan, sucikan hati, dan pikiran. Itu puncak acara sahabuda adalah anapa. Sampai jumpa di video selanjutnya.